Menfora Republik Indonesia Seyedudit Amali menyampaikan tahap naturalisasi tiga pemain timnas Indonesia U20 yakni event Evaluasi Besar Timnas Indonesia U20 Jelang Piala Asia U20 Seperti diketahui, Indonesia akan melakani ajang Piala Asia U20 yang bakal digelar di Uzbekistan pada 1 Maret 2023 mendatang Garuda Nusantara mempersiapkan diri untuk Piala Asia U20 2023 dengan melaksanakan TC di sepanjang bulan Februari Mereka juga telah menggelar Ternama Mini Internasional 2023 dengan mengundang Guatemala U20, VG U20, dan Selandia Baru U20 Terbaru Indonesia menghadapi lawan berat yakni Guatemala U20 Dari ketiga laga tersebut, Timnas Indonesia U20 hanya menang sekali yakni 4-0 atas VG U20 Sedangkan dua lainnya berakhir kekalahan dengan skor 0-1 dari Guatemala U20 dan 1-2 dari Selandia Baru U20 Usai laga kontra Guatemala U20, Sintayong bikin pengakuan kepada Pers Dia menyebut bahwa fisik dan mental pemain Timnas Indonesia U20 memang masih belum siap Jelang Piala Asia U20 2023 Sejujurnya, fisik dan mental para pemain kami memang masih kurang ya Kata Sintayong dalam konferensi perselasa malam Kedati begitu, bagaimanapun dia tetap berharap agar Timnas Indonesia U20 bakal tampil apik di Piala Asia U20 2023 Terutama itu bakal menjadi bekal menuju Piala Dunia U20 2023 yang bakal diadakan di Indonesia pada Mei hingga Juni 2023 Di samping itu, dalam rangka persiapan Piala Dunia U20 2023, Sintayong mencucikan Timnas Indonesia U20 untuk ditempa dalam latihan intensitas tinggi Tujuannya tentu untuk meningkatkan kualitas fisik dan mental para pemain Menarik menanti rajukan tangan dingin Sintayong di Piala Asia U20 2023 mendatang Proses naturalisasi cukup alat, Wakil Ketua PSSI Buka Suara Menpora Republik Indonesia Seindedit Amali menyampaikan tahap naturalisasi tiga pemain Timnas Indonesia U20 Yakni Ivar Jenner, Justin Hapner, dan Rafael Srik sudah ditandatangani Prasiden Joko Widodo Dan sedang menunggu restu dari DPR RI Persoalannya saat ini DPR sedang berada dalam masa reses Proses naturalisasi yang belum selesai membuat tiga jalan pemain naturalisasi itu dipastikan Tidak bisa tampil di Piala Asia U20 2023 Pasalnya, turnamen junior yang bergulir di Uzbekistan itu akan bergulir mulai 1 Maret mendatang Jadi tiga pemain ini belum bisa main di Uzbekistan karena tidak didaftarkan Proses administrasi masih harus di Komisi 10 dan Komisi 3 Kemudian ke Presiden dan ke Menkumham lalu disumpah Ungkap Amali Kedatidemikian Menpora yang saat ini juga menjabat sebagai waketum PSSI itu optimistis Ivar Jenner, Justin Hapner, dan Rafael bisa bergabung dengan Scott Garuda Nusantara pada gelaran Piala Dunia U20 2023 pada Mei mendatang Sejatinya Ivar Jenner, Justin Hapner, dan Rafael Strick masuk ke dalam radar pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong untuk berlagak di Piala Dunia U20 2023 Ketiga pemain itu dianggap memenuhi kriteria STY agar timnas Indonesia U20 bisa bersaing di pentas global Dipastikan tanpa Marcelino Ferdinand di Piala Asia U20, STY masih punya amunisi rahasia Seperti diketahui Indonesia akan menjalani gelaran Piala Asia U20 2023 Namun sayangnya dalam laga itu timnas Indonesia U20 dipastikan tak akan diperkuat oleh pemain andalannya Marcelino Ferdinand Pasalnya Marcelino harus fokus pembela klubnya di Belgia KMS Kadinsi Hal tersebut diunggapkan Sintayong usai di gelarinya laga antara timnas Indonesia U20 lawan Guatemala Di stadion utama gelara Pungkerno selasa malam kemarin Sintayong menyebut Marcelino Ferdinand baru akan gabung pada April 2023 Saat itu kompetisi kasta kedua di Belgia memang sudah menyelesaikan musim kompetisi 2022-2023 Marcelino Ferdinand tidak akan ikut ke Piala Asia U20 2023 Ungkap Sintayong Dia baru akan bergabung pada 9 April ketika Liga di Belgia selesai Dia akan bergabung dengan timnas Indonesia U20 sampai selesai Piala Dunia U20 Sambungnya Marcelino Ferdinand memang baru dikontrak oleh KMS Kadinsi Pemain berusia 18 tahun itu datang ke Belanda pada masa akhir bursa transfer Januari 2023 Marcelino Ferdinand mendapatkan kontrak selama 1,5 tahun di Dinsi Namun ada opsi 1 tahun tambahan kontrak dari klub tersebut untuk Marcelino Tampaknya tenaga Marcelino Ferdinand sangat dibutuhkan di KMS Kadinsi Disamping itu timnas Indonesia U20 bisa mengandalkan beberapa nama lain untuk menggantikan posisi Marcelino Ferdinand Misalnya Arkan Fikri yang menjadi andalan di lini tengah selama turnamen mini yang baru saja selesai Ada pula Zanadin Faris Pemain milik versi solo itu memang kerap mengisi kekosongan di lini tengah Garuda Nusantara ketika Marcelino Ferdinand absen Pemain lain seperti Reza Aditya, Nugraha, dan Ahmad Maulara pun layak diberikan kesempatan Pemain persi Jawa Jakarta itu tampil lumayan apik dalam tiga laga uji coba timnas Indonesia U20 di Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!